Empat dari belasan pemain judi sabung ayam di Kecamatan Kendit, Situ Bondo, diamankan oleh anggota Satres Krim Polres, Situ Bondo. Penggedebekan di arena judi sabung ayam ini, polisi menindaklanjuti dari laporan masyarakat setempat yang kerap meresahkan. Selain pelaku judi, polisi juga mengamankan barang bukti uang dan ayam siap tarung. Dari belasan orang, empat pelaku pemain judi sabung ayam harus dekaler petugas dari Satuan Satres Krim Polres, Situ Bondo. Dengan tangan saling di Borgol, mereka sebelumnya berhasil diamankan polisi saat berada di arena judi sabung di lahan kosong dusun kerajaan Desa Kendit, Kecamatan Kendit hari Minggu sore kemarin. Jajaran Satres Krim Polres, Situ Bondo, menggerbek aktivitas di arena judi sabung ayam karena kerap kali meresahkan warga sekitar. Polisi yang mendapat laporan dari masyarakat berhasil mengamankan empat pemain dan barang bukti uang taruhan, serta tujuh ekor ayam petarung dan berbagai macam alat sarana judi sabung ayam. AKBP Andi Sinjaya membenarkan penggerbekan arena judi sabung ayam beromzet jutaan rupiah di Kecamatan Kendit. Sebelumnya, melalui Polsek Kendit setempat, sepekan sebelumnya sempat memberi teguran untuk tidak melakukan aktivitas sabung ayam. Namun karena tidak diindahkan, polisi bergerak cepat dengan mengobrak abrik arena sabung ayam. Ada sarana berupa karpet dan spanduk untuk sebagai arena permainan judi tersebut. Ini dilakukan juga dalam beberapa minggu ini kami intens untuk karena berdasarkan informasi dari beberapa masyarakat, memang ada beberapa lokasi yang melaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga kami melakukan upaya-upaya kegiatan preemptif, mengingatkan, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan kegiatan tersebut. Termasuk orang-orang yang diduga melakukan judi sabung ayam tersebut. Hal ini sudah kita himbau, sehingga saat ini ketika kami temukan dan masih melakukan, masih melakukan di lokasi tersebut, kira-kira kami juga bekerja sama dengan masyarakat, kira-kira kami melakukan penindakan terhadap pelaku tersebut. Yang kami tangkap, ini ada empat orang, dan inisial AW, saudara SF, saudara HS, dan saudara SH. Dari gelar perkara, keempat pelaku judi sabung oleh penyidik Polres Situ Bondo telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka, dan dijerat pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP. Menjelang bulan Ramadan, seluruh jajaran Polres Situ Bondo akan terus intens memberantas segala bentuk kegiatan yang merugikan masyarakat. Andi Nurholis, JTV